Tentara Nasional Indonesia melalui Puskes TNI sebagai tuan rumah latihan bersama Pacific Partnership keempat tahun 2016 yang akan berlangsung pada tanggal 19 sampai dengan 31 Agustus 2016 di Padang, Sumatera Barat. Kemudian disampaikan Kabidom Puskes TNI Kolonel Laut KW Dr. Digi Nora Leliana M. Hages Selaku dan Satga Selatma Pacific Partnership keempat tahun 2016 saat memimpin rapat koordinasi panitia bertempat di Ruang Rapat Arkindo Asis Chan, Pemerintahan Kota Padang, Rabu 10 Agustus 2016. Rapat koordinasi panitia persiapan penyelenggaraan Pacific Partnership keempat tahun 2016 tersebut diikuti oleh 105 orang, diantaranya personil TNI, Polri, Tentara AS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PT Pelindo, Badan Penanggulangan Pencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pernak Gunhut, Dinas Imigrasi, Beacukai, Lantamal Dua Padang, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Pejabat Pemerintahan Kota dan Provinsi Padang. Puskes TNI telah melaksanakan kegiatan Latma Pacific Partnership setiap dua tahun sekali dan di Indonesia sebagai tuan rumah pertama kali pada tahun 2010 di wilayah Maluku, tahun 2012 di Provinsi Sulawesi Utara, dan ketiga pada tahun 2014 di wilayah Kupang dan Pulau Rote Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pacific Partnership 2016 adalah kegiatan dalam program United States Indonesia Bilateral Defense Discussion di bidang Medical Working Group yang merupakan kegiatan operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana dalam bentuk pengerahan kekuatan Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat bekerja sama dengan negara-negara di Asia Pasifik. Latma Pacific Partnership keempat tahun 2016 melibatkan kurang lebih 2.711 personil TNI dan Amerika Serikat, terdiri dari Indonesia 1.609 dan pihak Amerika berjumlah 1.102 personil, sedangkan alutsista yang dihadirkan adalah KRI Makassar dan kapal USNS Mercy. Ada pun tujuan Pacific Partnership 2016 bagi Indonesia adalah meningkatkan skill dan kemampuan emergency preparedness bagi personil kesehatan TNI, non-personil kesehatan dan masyarakat, melatih meningkatkan kemampuan koordinasi, intropirabilitas antar negara dan antar lembaga dalam penanggulangan bencana, memahami dan melatih standar kontijensi pada saat kejadian bencana, serta analisa pasca bencana dan confidence building. Latma Pacific Partnership 2016 melibatkan negara Amerika, Australia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Indonesia dengan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut, Engineering Civic Action Program, Medical Civic Action Program, Medical Exercise, meliputi kegiatan tabletop exercise dan field training exercise, community relationship, woman and peace security. Di samping itu juga akan dilaksanakan seminar dan latihan penanggulangan bencana aspek medis, serta seminar pemberdayaan perempuan. Engineering Civic Action Program, merupakan program kegiatan dalam pembangunan gedung serbaguna untuk shelter yang berukuran 7x18 meter di Padang Sarai. Proyek jalan evakuasi sepanjang 1.300 meter persegi di pasir jambak dan pembangunan 4 buah toilet umum dengan ukuran 7x15 meter di Sungai Pinang. Program Engineering Civic Action Program sudah berjalan dan berlangsung dimulai sejak tanggal 19 Juli sampai dengan 30 Agustus 2016. Medical Civic Action Program meliputi kegiatan Medical Humanitarian Assistance Disaster Relief Subject, Master Expert Exchange dan Workshop, Seminar Kedokteran Gigi dan Forensik, Seminar dan Layanan Kesehatan Hewan Ternak, Layanan Kesehatan dan Bedah, dan Pendidikan Kesehatan. Medical Exercise meliputi kegiatan tabletop exercise dan field training exercise. Tabletop exercise adalah suatu bentuk diskusi kelompok yang dipandu berdasarkan suatu skenario latihan dengan memberikan penekanan pada proses pemecahan masalah. Field training exercise adalah metode latihan taktis dengan pasukan atau personil dan alat utama yang dilakukan dalam situasi menghadapi bencana serta disimulasikan untuk mendapatkan realisme di medan operasi sebenarnya. Field training exercise akan dilaksanakan di 4 tempat yaitu pembekalan bantuan hidup dasar di kantor Gubernur Sumbar, penanganan SAR di perairan Teluk Bungus, mengatasi kebocoran gas kimia, biologi, dan nuklir di PT Semen Padang, dan kegiatan penanganan evakuasi medis di RS tingkat 3 Dr. Rekso di Wirio Padang. Ada pun kegiatan community relationship adalah olahraga bersama, pesta budaya, open ship, yaitu kegiatan kunjungan wisata di kapal USNS Mercy, kursus bahasa Inggris singkat di Sekolah SMA Negeri Padang, dan kerja bakti untuk pembersihan pantai. Terima kasih telah menonton!